Shin Taeyong mengaku puas dengan gaji yang ia terima bersama Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Shin Taeyong resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak awal tahun 2020. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu lalu habis pada akhir tahun 2023. Shin Taeyong sempat mendapat perpanjangan kontrak beberapa bulan karena Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia memiliki jadwal tampil di Piala Asia pada awal tahun 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Taeyong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa Timnas Indonesia lolos ke E16 besar. Untuk Timnas U23 Indonesia, Shin Taeyong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Shin Taeyong. Timnas Indonesia sanggup melaju ke E16 besar Piala Asia 2023. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia bahkan sanggup mencapai semifinal. Hal ini membuat Shin Taeyong mendapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Dilansir dari media asal Korea Selatan, Yonhap, Shin Taeyong disebut mendapat peningkatan gaji yang tinggi. Namun, Shin Taeyong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Shin Taeyong hanya mengaku puas dengan gaji yang diberikan. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah spesifiknya karena ketentuan kerahasiaan. Tapi saya sangat puas, jekata Shin Taeyong. Sementara itu, Shin Taeyong kini masih memiliki banyak tugas berat bersama Timnas Indonesia. Seperti contohnya yakni mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda sementara bertengger di peringkat kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia perlu merangsak ke peringkat ketiga atau keempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Kabar baiknya, jarak Timnas Indonesia dengan tim 2 tim di atasnya hanya 2 poin saja.